Sahabat Kepunmas Ini ada sebuah cerita Cerita ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Hadis riwayat Bukhari Muslim Dalam hadis tersebut diceritakan Bahwa Nabi Besar Muhammad SAW Pernah meminta tolong seseorang Namanya Urwah Nabi meminta tolong Urwah Untuk dibelikan seekor kambing Kemudian beliau berkata Hai Urwah, tolong belikan aku seekor kambing Nabi kemudian membeli Urwah Uang satu dinar koin emas Jadi saat Islam mulai berkembang dulu Islam sudah mengenal mata uang Yang terbuat dari emas dan perak Orang menyebutnya Yang emas itu dinar Yang perak itu dirham Tapi sesungguhnya istilah dinar dan dirham itu Sebetulnya hanyalah sebuah sebutan Untuk ukuran berat Oke, gak apa-apa Kita anggap Sekarang yang emas itu dinar Yang perak itu dirham Biar gampang pemahamannya Nabi memberi Urwah Uang satu dinar koin emas Hai Urwah, tolong belikan aku seekor kambing Berbekal uang satu dinar koin emas tersebut Urwah kemudian pergi mencari seekor kambing Dan ternyata Urwah berhasil membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar koin emas Jadi satu dinar dapat dua kambing Di perjalanan pulang Karena Urwah tahu Nabi hanya perlu satu ekor Yang satu ekor lainnya oleh Urwah dijual Eh, laku satu dinar juga Jadi dari hadis ini pun sebetulnya kita bisa ambil kesimpulan Kalau berdagang Untung seratus persen boleh Si Urwah kan untung seratus persen Satu dinar dapat dua kambing Dijual satu kambing lagi Dapat satu dinar Jadi dia untung seratus persen Cuma bedanya Urwah ini sahabat Nabi Sesampainya di Nabi Diserahkanlah itu kambing pesanannya Nabi Sambil uang satu dinar itu dikembalikan Nah, itu bedanya Kalau kita kan masuk kantong Nah, saking salutnya Nabi sama Urwah ini Nabi sampai berdoa khusus untuk Urwah Dan beliau kemudian berkata Hei Urwah, jangankan kambing Debu pun kamu jual Kamu pasti untung Nah, dari hadis ini Kita bisa ambil kesimpulan Bahwa pada zaman itu Kurang lebih 1400 tahun hijriah yang lalu Harga satu ekor kambing itu setara dengan Satu dinar koin emas Dari mana kesimpulan itu diambil? Pertama Kita nak tahu ya Nabi adalah orang yang sangat bijaksana Ketika beliau meminta seseorang untuk dibelikan seekor kambing Lalu kemudian beliau memberi orang itu satu dinar koin emas Maka, uang tersebut akan cukup untuk membeli seekor kambing Tidak kurang dan tidak berlebih Itulah sifat Nabi Ada pun Urwah bisa membeli dua ekor kambing dengan satu dinar koin emas Itu karena kepandainya dalam hal menawar Iya kan, seorang pedagang Mungkin dia bilang begini Ini kambing buat Nabi nih Kasih aku bonus dong Nanti aku doain mungkin Buktinya, di perjalanan Dia jual satu ekor lagi Laku satu dinar Jadi kesimpulannya Pada zaman itu 1400 tahun hijriah yang lalu Harga satu ekor kambing setara dengan satu koin dinar emas Sahabat kebut emas kalian Dinar emas sebagai mata uang umat Islam Sebagai mata uang umat Islam Sampai dengan saat ini masih diproduksi Berdasarkan penelitian dan bukti-bukti sejarah Bahwa yang disebut satu koin dinar emas itu Setara dengan emas 22 karat dengan berat 4,25 gram Itu ketentuannya berdasarkan bukti-bukti sejarah Mata uang umat Islam ini tidak sama dengan rupiah atau dolar Kalau rupiah dan dolar kan Kalau tidak ada gambar Soekarno-Soekarno kan tidak sah Nah, tapi kalau dinar Selama memenuhi syarat-syarat dan syariat yang ada di dalam Islam Yang terpentingnya adalah Terbuat dari emas 22 karat dengan berat 4,25 gram Itu sah Makanya Jangan heran Negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam Seperti Indonesia Mencetak sendiri dinar emasnya Boleh Selama itu memenuhi syarat dan syariat yang ditentukan Jangan heran kalau Anda akan menemukan emas buatan Indonesia Yang diproduksi oleh PT. Andam Kalau Anda ke Malaysia Anda juga akan menemukan emas buatan Malaysia Saya bahkan pernah beli emas buatan Turki ketika saya ke Turki Nah, pertanyaannya begini Kalau saya punya dinar emas buatan Turki Anda punya dinar emas buatan Antam Kita tukeran Dipertukarkan Mau enggak? Saya yakin mau Kenapa? Karena nilainya sama Terbuat dari emas dengan berat dan kadar yang sama Coba kalau saya punya 50 dolar Eh, Anda punya 50 dolar Saya punya 50 rupiah Mau enggak tukeran? Saya yakin Tidak mau Ya kan? Sahabat kebun mas Pertanyaan berikutnya Berapa harga satu koin dinar emas saat ini tahun 2012? Harga satu koin dinar emas saat ini tahun 2012 Saat saya merekam video ini adalah 2,2 juta rupiah Pertanyaan berikutnya Berapa harga seekor kambing sekarang? Eh, silahkan Selesai menyaksikan ini Anda lihat tuh Tanya ketukang kambing berapa Saya yakin seputar 1,8-1,9-2 juta rupiah Subhanallah Dari sejak jaman nabi 1400 tahun hijriah yang lalu Sampai dengan hari ini jaman internet Harga satu ekor kambing tetap 1 dinar koin emas Mungkin ada yang tanya Pak, kemarin saya beli kambing harganya 1 juta Saya yakin itu kambing yang kecil Ya Memang tidak yang besar juga Kalau yang besar banget bisa 4-5 juta Ya Tapi kalau kambing yang sedang-sedang saja gitu Itu ya harganya sekitar sekarang sekitar 1,8-1,8-1,9-2 jutaan Ya Atau dengan kata lain begini Dari jaman nabi 1400 tahun hijriah yang lalu Sampai dengan hari ini Satu koin dinar emas masih cukup Untuk membeli seekor kambing yang layak Masih cukup Subhanallah Sebuah data Sebuah fakta Yang tidak bisa kita bantah Ya Mau diadu sama profesor manapun juga Ayo Ya Nah Saya teringat tahun 1970 Ketika itu saya masih kecil Saya ngantar ayah saya beli kambing Beli kambing buat lebaran haji Ya Saat itu harga kambing 7.000 rupiah Coba sekarang Anda punya uang 7.000 Boro-boro beli kambing Sate kambing saja tidak cukup Tapi Satu koin dinar emas Tahun 70 Itu 9.000 rupiah Kalau Anda masih punya Satu koin dinar emas Yang dibeli tahun 70 Hari ini 2012 Itu koin dinar emas Masih bisa beli kambing yang layak Itu luar biasa sekali Luar biasa dan Subhanallah ya Tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kita Ongkos naik haji Kalau kita ukur pakai uang rupiah Ongkos naik haji itu Tiap tahun naik Tapi coba ukurnya sama emas Setiap tahun Ongkos naik haji itu Kalau diukur sama emas Turun jumlah emasnya Tahun 2010 Ongkos naik haji itu Setara dengan 100 gram Tahun 2011 Ongkos naik haji itu Setara dengan 85 gram Saat ini Ongkos naik haji itu Cuma 70 sampai 75 gram Jadi Kalau mau naik haji Nabung Naik haji Buat naik haji Nabungnya di emas yang paling pas Nah Dari cerita ini Dari hadis tadi Saya bisa ambil satu Kesimpulan yang kedua Bahwa emas itu Zero Inflasi Inflasinya Nol Ya Apa artinya Nah Begini Sahabat kebun emas kalian Kalau Anda pegang emas Kalau saya pegang emas Kemudian harga emas turun Sesungguhnya Kita itu Tidak pernah rugi Kenapa Karena tidak pernah tuh Satu koin Dinar emas Jadi tinggal sepotong kambing Nah Tapi Begitupun Kalau harga emas itu Naik Jangan seneng dulu Karena Sesungguhnya Kita itu Tidak pernah Untung Kenapa Karena tidak pernah Terjadi Satu koin Dinar emas itu Bisa beli 5 sampai 7 ekor kambing Tetap Satu Itulah faktanya Jadi Pengertian emas Zero inflasi Itu adalah Kalau kita pegang emas Kalau harga emas itu Turun sesungguhnya Kita itu Tidak pernah rugi Tapi Kalaupun harga emas naik Kita juga Sebetulnya Tidak pernah untung Nah Terus ada pertanyaan begini Terus ngapain dong Pak beli emas Pegang emas Mendingan beli deposit Mendingan pegang deposito Ada untungnya Tiap bulan Dikasih bunga Nah Saya cuma Senyum saja gitu Kalau ada pertanyaan Seperti itu Kenapa Begini ya Bunga deposito Menutupi Penurunan nilai uang Karena inflasinya Saja itu Tidak cukup Buktinya apa Ya Coba Uang 7 ribu Itu didepositokan Yang beli kambing Tahun 70 Bunga berbunga Bunganya Tidak usah diambil Sampai sekarang itu Tidak mungkin Bisa mencapai Nilai 2 juta Nah Terus ada juga Pertanyaan yang sering dilontarkan Seperti ini Kalau begitu Kapan pak Saat yang paling tepat Untuk membeli emas Wah Saya paling seneng Sama pertanyaan ini Saat yang paling tepat Untuk membeli emas Adalah saat Kita punya Uang Tidak ada lagi Ya Ya ngapain dipikirin Emas lagi turun Emas lagi naik Orang dia itu Zero kok inflasinya Jadi kalau emas naik Semua komoditas Akan ikut naik Sederhana sekali Misalnya begini Ada sebuah Cerita Bukan cerita Ada yang masuk ke saya Sebuah analisa Dan Memang saya belum pernah Tes Tapi saya yakin Itu benar Jadi ada pernyataan begini Katanya Kalau harga Minyak mentah dunia Ini minyak mentah Kan suka dibelinya Pakai dolar Satu barrel Itu Seratus dolar Katanya begini Kalau minyak mentah dunia Itu dibelinya Bukan pakai dolar Tapi pakai emas Itu jumlah gramnya Tidak pernah berubah Dari sejak tahun 70 Ya Nah Jadi Simple jawaban saya Saat yang paling tepat Untuk membeli emas Adalah saat Kita Punya uang Itu artinya Gradual buying Punya uang Beli emas Punya uang Beli emas Jadi tabungan kita itu Dipindah ke emas Memang Emas tidak mendatangkan Keuntungan Seperti deposito Ada bunga tiap bulan Tapi Daya beli Anda Tetap sama Dan itu Saya lebih suka Daripada Sebuah Keuntungan dari Bunga Daya beli Saya tetap sama Contoh begini Tahun 80 Saya ingat tuh Waktu saya masih SMP Ya Harga Satu sepeda motor Honda Super Cup Waktu itu Saya ingat tuh SMP beli Honda Super Cup Itu harganya 1 juta Super Cup Honda Super Cup Baru dari showroom Sekarang 2012 Sepedah motor baru 1 juta Hanya bisa dapat Sepedah doang Tanpa motor Tapi Kalau uang Anda yang dipakai Beli motor 1 juta Tahun 80 Anda jadikan emas Hari ini Emas itu masih bisa Membeli sepedah motor Itu yang dimaksud Dengan Daya beli Tetap sama Jadi Nanti kita bahas Di sesi yang berikutnya Bagaimana Emas ini Menjadi Hedging Atau menjadi Menjaga Daya beli kita Ada pertanyaan lain Pak Harga emas Data harga emas Kan emas itu Naik terus Dari tahun ke tahun Tidak pernah turun Ya betul Itu bukankah itu keuntungan Bukan Kenapa Karena Itu kita melihat Dari kacamata uang Jadi Emas itu kelihatan Naik harganya Padahal Kalau kita lihat Dari kacamata emas Ya Bukan Uang Bukan emas Yang harganya naik Tapi nilai uang Yang turun Sebetulnya Kalau kita Mau jujur Yang sebenar-benarnya Gitu ya Itu bukan harga emas Naik Tapi Nilai uang Yang turun Ya Karena emas itu sendiri Sebetulnya Zero Inflasinya Nol Nggak pernah naik Buktinya apa Balik lagi ke cerita kambing tadi Selama 1400 tahun Hijriah lamanya Satu ekor kambing Tetap setara Dengan satu dinar koin Artinya Daya beli kita Tetap Sama Selamat menikmati